Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Ketempelan Hidup Pada modul 2 membentuk kebiasaan sehat Kali ini kita akan menuju ke pertemuan 8 Merokok, Alkohol, dan Obat-obatan Pada pertemuan 8 ini Anda akan mempelajari tentang dampak obat-obatan Alkohol atau minuman keras dan merokok pada tubuh manusia Pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa siswi Dalam mengenal akibat-akibat dari merokok, alkohol, dan obat-obatan atau narkoba Serta merancang cara-cara kreatif untuk menghindari tekanan dari teman sepaya Selamat belajar Panduan kerja guru, pendidikan keterampilan hidup atau PKH Pertemuan 8, Merokok, Alkohol, dan Obat-obatan lain Klik untuk melanjutkan Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti Selamat belajar! Selamat datang di Pertemuan 8, Merokok, Alkohol, dan Obat-obatan lain Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam Mengenal akibat-akibat dari merokok, alkohol, dan obat-obatan Merancang cara-cara kreatif untuk menghindari tekanan dari teman sebaya Suatu hari, ibu lulu mendapat laporan bahwa di halaman belakang sekolah ada siswa-siswanya yang sedang merokok Mendengar laporan itu, ibu lulu segera mendatangi halaman belakang sekolah Sedang apa kalian di sini? Apakah kalian melanggar peraturan sekolah? Ayo, semuanya ikut ibu Siswa-siswa yang kedapatan merokok pun diberikan hukuman Kesokan harinya, ibu lulu dibantu oleh Pak Mores, seorang petugas puskesmas Melakukan sosialisasi mengenai merokok, alkohol, dan obat-obatan Sambutlah siswa-siswi Anda ke dalam pertemuan dan memberitahu mereka tentang tema pertemuan Selamat pagi Pada pertemuan ini, kita akan membahas merokok, alkohol, dan obat-obatan lain Kemudian, awali dengan relaksasi atau latihan pemberi semangat Klik ikon untuk mengetahui macam-macam latihan relaksasi Baca semua pertanyaan dan jawaban dari kotak pertanyaan pada pertemuan sebelumnya Mintalah siswa-siswi untuk mengingat pesan-pesan penting dan hal-hal yang mereka pelajari dari pertemuan sebelumnya Klik gambar amplop untuk informasi lebih lanjut Pada pertemuan sebelumnya, membahas olahraga dan gisi Empat pilar gisi seimbang yaitu mengkonsumsi manekara gampangan Membiasakan perilaku hidup bersih Melakukan aktivitas fisik Dan memantau berat badan secara teratur Pak Mores dan Bululu akan menjelaskan mengenai akibat-akibat dari merokok, alkohol, dan obat-obatan Serta bagaimana merancang cara-cara kreatif untuk menghindari tekanan dari teman subaya Sebelum menjelaskan mengenai dampak negatif dari merokok, alkohol, dan obat-obatan Bululu membagi kelompok Kemudian meminta siswa-siswi untuk memetakkan apa saja dampak-dampak negatif dari penggunaan merokok, alkohol, dan obat-obatan atau narkoba Setelah siswa-siswi sudah merumuskan dampak negatif dari merokok, alkohol, dan obat-obatan lain Pak Mores mulai menjelaskan apa saja dampak negatif dari zat tersebut Berikut merupakan dampak negatif dari penyalahgunaan zat adiktif Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut Nomor 1, dapat menyebabkan kecanduan atau ketagian Nomor 2, meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan kanker Nomor 3, dampak ekonomi membuang-buang uang Nomor 4, dapat membuat kita kehilangan kendali dan hal ini berakibat fatal seperti kecelakaan dan lain-lain Nomor 5, menurunkan produktivitas tubuh menjadi tidak sehat atau tidak bukar Tidak dapat belajar dengan baik atau tidak dapat berolahraga Ada hal yang perlu diingat bahwa kita tidak dapat mengendalikan dengan pasti reaksi tubuh terhadap alkohol dan obat-obatan Akibat atau dampak dari obat-obatan dan alkohol pada tubuh tergantung pada hal-hal berikut Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut Akibat atau dampak dari obat-obatan dan alkohol pada tubuh Obat-obatan yang dihirup dan disuntik lebih besar kemungkinannya untuk menyebabkan overdosis dan kecanduan atau ketagian Kondisi kesehatan mental, suasana hati, dan lingkungan dapat mempengaruhi pengalaman saat mengonsumsi obat-obatan Jika memiliki masalah kesehatan mental, obat-obatan dapat memperburuk dan memperrumit gejala-gejala yang dialami pada kondisi tersebut Mencampur obat-obatan termasuk dengan alkohol atau obat-obat resep dapat mengibatkan efek-efek yang tidak diketahui Jelaskan kepada siswa-siswi Anda, jika di antara mereka mempunyai teman atau keluarga yang mempunyai masalah narkoba, alkohol, dan rokok Mereka bisa memberikan informasi terkait bahaya mengkonsumsi zat-zat terlarang dengan bantuan dari pihak profesional Sebelum mengakhiri penjelasannya, Pomores memberikan informasi tambahan yang perlu diketahui oleh Bu Lulu mengenai jenis obat-obatan Semua obat-obatan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok utama berdasarkan pengaruh yang dimiliki terhadap tubuh kita Yaitu, klik ikon untuk informasi lebih lanjut Pertemuan delapan kolongan obat-obatan Banyak remaja beranggapan bahwa mengkonsumsi rokok, alkohol, dan obat-obatan atau narkoba adalah kegiatan menyenangkan Membuat mereka dapat diakui atau diterima secara sosial, terlihat keren atau gaul, dan menjadikan tubuh terasa rileks dan terhindar dari stres Namun, hal tersebut merupakan pemikiran yang salah Tidak ada keuntungan yang didapat dari merokok dan mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan Berikut beberapa hal yang kemungkinan akan dikatakan atau dilakukan oleh teman-teman dari siswa-siswi kita Saat meyakinkan mereka untuk mulai merokok atau mencoba alkohol atau obat-obatan Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut Nomor 1, mereka akan menekankan sisi-sisi positifnya, bukan risiko-risikonya Nomor 2, mereka akan memanggil atau mengolok dengan jemputan cupu, cemen, pecundang, dan lain-lain jika kita tidak mencobanya Nomor 3, mereka akan mengancam untuk mengeluarkan dari kelompok atau lingkaran sosial mereka Nomor 4, mereka akan mengatakan bahwa orang lain juga melakukannya, sehingga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang wajar atau normal Nomor 5, mereka akan mencoba dan menakuti Nomor 6, mereka akan memberi beribu alasan atau ngeles Jika berhadapan dengan tekanan dari teman sebaya, berikut hal-hal yang dapat dilakukan oleh siswa-siswi Anda Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut Bertanyalah kepada diri sendiri, apakah hal ini baik atau buruk bagiku, apakah benar atau salah Apakah ini sesuatu yang benar-benar ingin aku lakukan, apakah ini berisiko bagi kesehatanku, apakah aku akan mengecewakan orang-orang yang menyayangiku, apakah aku akan menyesalinya besok Pikirkan tentang nilai-nilai mu dan apa yang penting bagimu, apakah tindakan atau perilaku yang ditekankan kepadamu, sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai mu Katakan tidak secara tegas dan jelas melalui kata-kata dan bahasa tubuhmu Kamu juga bisa bersikap tegas dan menolaknya dengan jenis komunikasi yang efektif dan positif Contoh, tidak, saya tidak suka dan saya tidak mau kita membahas hal ini lagi Kamu selalu dapat mengubah pikiranmu dan berkata tidak meski di awal kamu setuju untuk melakukan hal yang diminta tersebut Katakan kepada orang itu, pertemanan kita penting bagiku, tetapi aku tidak ingin melakukan ini Jika pertemanan kita penting bagimu, maka kamu tidak akan terus menerus menekanku Tinggalkan situasinya, jika mungkin kan menolaklah untuk membahas hal tersebut dan pergi Berbicara dengan orang dewasa yang kamu percayai mengenai tekanan yang kamu hadapi Ini dapat membantu memperjelas apa yang ingin kamu lakukan dalam benakmu Dan dapat membantumu menjalani tindakanmu Terakhir, kamu dapat menegosiasi dan mengatakan Ayo kita menonton film di bioskop saja daripada merokok Sebelum mengakhiri pengarahan hari ini Bu Nuru dan Pak Mores selalu membuat kegiatan bermain peran, tekanan dari teman sebaya Ada pun langkah-langkah kegiatannya adalah sebagai berikut Klik ikon untuk mengetahui langkah-langkah kegiatannya Pertemuan depan kegiatan bermain peran, tekanan dari teman sebaya Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami mengenai akibat-akibat dari merokok, alkohol, dan obat-obatan Serta cara-cara kreatif yang dapat siswa-siswa Anda lakukan Untuk menghindari tekanan dari teman? Di bawah ini, manakah yang termasuk dampak negatif dari penyalahgunaan zat adiktif? Pilih tiga jawaban yang tepat Dapat menyebabkan kecanduan atau ketagihan Meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan kanker Dapat membuat kita kehilangan kendali dan hal ini berakibat fatal seperti kecelakaan dan lain-lain Hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh siswa-siswi Anda Jika berhadapan dengan tekanan dari teman sebayanya untuk merokok atau minum alkohol? Katakan tidak secara tegas dan jelas melalui kata-kata dan bahasa tubuh Tinggalkan situasinya jika memuinkan Menolaklah untuk membahas hal tersebut dan pergi Selamat! Anda telah mempelajari materi pertemuan 8 Merokok, alkohol, dan obat-obatan lain Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut Akibat-akibat dari merokok, alkohol, dan obat-obatan Berikut merupakan dampak negatif dari penyalahgunaan zat adiktif yaitu Satu, dapat menyebabkan kecanduan atau ketagihan Dua, meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan kanker Tiga, dampak ekonomi Empat, dapat membuat kita kehilangan kendali dan hal ini berakibat fatal Seperti kecelakaan dan lain-lain Lima, menurunkan produktivitas Untuk itu, jelaskan kepada siswa-siswi Anda Bahwa sebelum memutuskan untuk merokok Atau mengonsumsi obat-obatan dan alkohol Pikirkanlah sejenak mengenai akibat-akibatnya Terhadap diri mereka, teman mereka, dan keluarga mereka Berpikir kritis termasuk kemampuan Untuk mempertimbangkan pro dan kontra Dari sebuah tindakan tertentu Serta membuat pilihan-pilihan Yang logis berdasarkan akibat-akibat Yang kemungkinan akan terjadi Menghindari tekanan dari teman sebaya Ketegasan dan kreativitas dapat membantu kita menghindari tekanan dari teman sebaya Orang-orang yang kreatif mampu mencari berbagai cara Untuk memecahkan sebuah masalah Atau mencapai sebuah tujuan Kreativitas seperti memikirkan cara-cara yang lebih sehat Dan tidak berisiko tinggi Untuk mencapai hasil yang sama Dapat membantu menghindarkan kita dari alkohol Obat-obatan dan rokok Hal-hal positif lain bisa dilakukan dalam menghindari tekanan dari teman sebaya Misalnya, latihan-latihan relaksasi, berolahraga Memanfaatkan waktu bersama teman-teman Tertawa, bersendoguro, dan lain-lain Demikian tadi Pertemuan ke delapan Merokok, alkohol, dan obat-obatan Pada modul dua Membentuk kebiasaan sehat Pada BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh